Seorang bayi berusia 17 bulan di Kabupaten Jumber, Jawa Timur, menderita hidrosefalus. Keterbatasan ekonomi keluarga membuatnya tak pernah tersentuh pengobatan medis. Balita malang itu bernama Ma'rifatul Ainun, anak kedua pasangan Muhammad Ali Wafi dan Unariyatul Zazila, warga Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari. Ia terbaring lemah di kasur karena menderita penumpukan cairan di rongga otak atau hidrosefalus sejak lahir. Ia belum pernah diobati karena keterbatasan ekonomi keluarga. Orang tuanya hanya pencari pasir di sungai dengan penghasilan pas-pasan. Sejak lahir, Ma'am. Awalnya seperti apa? Langsung besar? Iya, langsung besar. Pernah diperiksa kan? Enggak pernah. Makan minum normal ya? Normal semua. Ada keluhan seperti apa? Rewel, panas, atau seperti apa? Jarang merasa sakit. Jarang panas. Wajar ya, Bu? Iya. Tapi gak rewelnya? Enggak. Atas dorongan warga dan petugas kesehatan, Ma'rifatul Ainun akhirnya dibawa ke rumah sakit dokter Subandi Jember agar mendapat penanganan khusus. Kalau dari keadaan umumnya memang lemah ya, karena kita tahu bahwa dengan kondisi hidrusnya parus, apalagi sudah usia sekarang 17-18 bulan, memang kondisi kepalanya makin besar. Tapi kalau dari kondisi secara umum seperti dia untuk makan, minum, dan lain-lain itu masih bisa. Jadi dia dalam sehari itu, kalau dari anak-anak yang sedari keluarganya, dia sekarang itu minum susu, dan itu bisa sampai 12 kali, 15 kali keperian. Kalau kejang, pasien sudah gak pernah kejang, dan kalau nemam ya hanya sesekali aja. Kalau yang lain-lainnya bagus memang, tapi kondisi kepalanya itu yang membuat dia memang lemah dan mobilisasinya jadi berbatas. Ma'rifatul Ainun kini dirawat dan ditangani oleh tim dokter spesialis bedah saraf RSUD Dr. Subandi. Orang tua dan tetangga berharap Ma'rifatul Ainun segera sembuh dan pulih seperti anak pada umumnya. Ernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur